Intro Jo Di Zaire, atau nama sebenarnya Muhammad Johan bin Nordin, adalah bekas penyanyi kumpulan di Zaire untuk album kedua yang berjudul Tolak Campur Kali Bahagi. Album ini popular dengan lagu Sentuhan dan Bias Cinta yang diterbitkan pada tahun 1989. Beliau merupakan anak kedua daripada sembilan orang adik beradik. Umur abis Jo ni dah 50 siri dah kali kira-kira banyak dah umurnya. Beliau ni abis Jo duduk kerja di Tunjung, artisi Tunjung, tempat ikan. Adik beradik abis Jo ni kalau semua sport, tiga beradik lah. Adik Mok pula, tiga beradik. Lepas tu Adik Pok pula, tiga beradik pula. Jadi sembilan lah semua. Ayah Abid Jo menegang, Mok Abid Jo pun menegang. Jadi awal itu Abid Jo ni anak jati, hasar otak manjil lah. Lepas pada tu, berpisah tu Abid Jo lagi duduk dengan emang adik kota baru. Jadi membesar di kota baru lah. Jo Di Zaire, yang lebih mesra dengan panggilan Abid Jo, sememangnya minat menyanyi dari peringkat sekolah rendah lagi. Beliau seringkali menjadi juara pertandingan nyanyian di sekolah. Setelah tamat pengajian sekolah menengah, minat menyanyi beliau semakin terselah apabila beliau berpeluang menganggotai sebuah kumpulan rop tempatan pada masa itu. Masa tu Abid Jo ni duduk hijau. Jadinya terbaca dari akhbar bahawasanya, Dizaya tengah cari penyanyi. Arwah Nasrael ni keluar daripada Dizaya. Jadi, kita keluar lah. Tak ada tunggu masa lagi. Abid Jo pun jumpa perempuan ni. Lagipun perempuan ni kenal lama dah. Jadi setelah pergi jumpa dengan emang-emang ni, kita jadilah. Jadi bila situ, Alhamdulillah harus pergi Abid Jo duduk situ. Abid Jo diterima dari Zaire lah. Start balik situ, masuk studio, buat recording. di Singapura. Karia pun bermula lah. Terus-terusnya ni lah. Kegembiraannya bertambah apabila mendapat sokongan padu daripada ahli keluarga. Oh, memang keluarga tu tidak sekolah. Dia ada sekian Abid Jo ni duduk situ. Bila dengar Abid Jo ni, Uish, jadi artis tu ni. Artis prok-prok. Maksudnya, 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 Album ini dirakamkan di luar negara, yang diterbitkan oleh penerbit terkenal. Rekodi ni di Singapura, album, Tolok Capur kali pagi ni, dia punya penerbit Hilary Ang lah. Impiannya tercapai setelah menjadi artis rakaman. So, Maksudnya, Maksudnya, Bila je awalnya boleh buat rekodi artis. Pada itu pula, bakinku lah di Malaysia tapi di Singapura. Sebab, oleh Gru RMA ni, dia ALEXIS di Singapura. Walaupun menjadi artis rakaman, beliau tetap mempunyai artis idolanya yang tersendiri yang sememangnya dikenali ramai. Seperti lazimnya, yang sering melanda kumpulan rok tempatan, Joh dan Desire juga menerima nasib yang sama, di mana Joh terpaksa meninggalkan kumpulan Desire kerana sudah tidak seharuan. Walaubagaimanapun, beliau masih menerima jemputan menyanyi di majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya. Walaupun zaman lagu-lagu rok kapak ini sudah lama berlalu, tetapi masih ramai peminat setia yang masih tidak jemur-jemur mendengarnya. Ini terbukti bila mana stesen-stesen radio tempatan masih tetap dihujani dengan permintaan lagu-lagu sebegini. Dulu kalau sebut pasal rok, dia feel itu lain, sebab dulu dia dari segi lagu pun memang terbaik, lepas itu dia punya lirik pun masih ada, maknanya kata apa, puitis lah. Berbanding dengan lo ni, penyampaian dia tu dengar jiwa, kelasnya dia tu dari segi lagu, itu dia sapa, apa dia nak wayak ni, sapa kepada peminat. Itu yang mungkin membuatkan lagu dulu, rok kapak ke pun semua ni, orang yang masih lagi meminati, masih lagi dengar. Radio-radio sendiri pun memang masih terus tuta lah lagu-lagu dulu ke. Alhamdulillah lah macam lagu, Desire pun, Biasita, Sentuhan tu, Tia Syah pun duduk masih lagi, radio-radio lain pun masih lagi duduk. Peminat pun suka, tak puah-puah, tak jemur-jemur. Bila lagu dulu masih lagi, tekal sapa ala ni. Pencipta dia kot, dulu ke orang-orang macam M.A.C, apa, Sahri Amri, orang-orang, dia punya lagu tu, power lah. Joe Desire ni, bagi saya, soror dia tu sesuatu yang unik. Dia macam dia boleh pergi ke high pitch, lepas tu dia boleh mendayu. Dia memang lain daripada yang lain lah, memang saya minat dia daripada start album tolak campur kali bagi tu, saya mengikuti pekerja dia lah. Memang bagi saya susah nak cari penyanyi macam Joe ni. Macam banyak penyanyi, dia boleh nyanyi lah, tapi feel untuk lagu tu dia, dia tak menjiwai lagu tu. Jadi macam lagu tu tak ada, tak nampak macam satu seni lah, macam bagi saya. Tak berapa, apa, tak ada feeling nak dengar lagu tu. Tapi bila kita dengar Joe nyanyi ni, dia macam masuk dalam jiwa kita lah. Kita boleh menghayati, kita boleh rasa macam benda tu, kita dapat rasa mesej dia nak sapa dalam lagu tu. Joe Desire ni, saya suka soror dia. Unik. Tak macam orang lain. Dia punya key dia memang high pitch lah, dengar lagu Desire. Siapa kau learn ni pun, okey lagi, maintain lagi walaupun dia tidak aktif sangat. Sebab dia learn ni pun, dia memang tidak bersama Desire tu. Tapi ada jugalah, kalau ada kutub, klater punya festival muzik, orang-orang tak panggil lagi Joe Desire ni. Sebab Joe Desire ni, memang dia sinonim dah dengan klater punya rock. Jadi kalau tak ada Joe hair dalam rock, kira tak jadilah kasar. Saya Ken Mak, salah seorang follower Desire. Lagi daripada tahun, apabila ni, beli keset. Sebenarnya, pertama, kedua dan ketiga. Ketiga ni saya ada dan, saya paling suka album yang kedua. Kalau jatuh kali bagi. Mana penyainya, Joe. Joe ni pada saya, bagus lah. Pada saya, setiap hari nilai bagus. Saya boleh menyanyi live. Saya boleh main-main, semua macam keset. ... ... ... ... Terima kasih kerana menonton! 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 Jangan lupa Tuhan! Jangan lupa solat! Jangan buat perkara-perkara orang Tuhan yang marah! Jangan buat orang Tuhan yang tak suka! Muzik is muzik! Adakah? Tapi biar berpada-pada kita ni tak lama kita ni sampai masa! Okay! Jadi... Agak-agak... Supaya tak ni lah! Jangan lupa Tuhan! Utama sekali solat jangan tinggal! Mana-mana sekalipun! Sebab solat ni dia mencegah kita daripada kita melakukan perbuatan yang tak baik lah! Hmm... Tak ada apalah Abju nak pesa itu sahaja! Hmm... Jaga diri baik-baik! Jaga keluarga! Jaga maruah! Hmm... Jaga agama kita! Hmm... Kepada semua sekalilah yang mana yang tengok channel ni... Err... Abju... Susun 10 jari! Kalau Abju ni ada salah silap! Kepada mana-mana sekalipun... Abju ada salah kecil ke besar ke... Harap... Maafkan Abju! Abju minta ampun! Minta maaf! Dari hujah kaki sampai hujah kaki! Abju tak minta apa! Cuma... Ingat! Kenandaku! Dalam doa mu sahaja! Okay! Buat peminat-peminat! Abju daripada dulu siapa lo ni! Abju... Dengan lagu ni! Abju ucapkannya buat terima kasih! Kepada semua peminat! Hak mana... Setiasa ikuti Abju lah! Haa... Jadi... Lagu... Haa... Tak lain kat buka! Lagu ni! Lagu... Fas untuk anda semua! Lagu yang tidur Biasita! Dan diiringi... Haa... Bukaris kita! Saudara Bayu lah! Hmm... Terima lah! Biasita buat! Biar ku jauh... Diriku kemana... Ke alam rindu... Berkalongkan cinta... Tersemai kasih... Hanya padamu... Rias cintamu... Menyentu di jiwa... Rias cintamu... Dirik matamu... Panang Arjuna... Hanya mengkasih... Hanya mengkasih... Izin terlena... Dipersadalah kiri... Kun isi cinta... Kulak amat... Kemarap lesium untuk kita... Gambar hatimu... Ku selikan... Dengan kepanjang mangan cinta Dia berjumpa Tanah menolak Temu cintaku Tetap padamu Dia berjumpa Tanah menolak Tanah menolak Temu cintaku Tetap amamu Tetap padamu Ok, next song Lagu Santo Haro Hidu menyentuh hati Takut dikejutkan Oleh sentuhan Cinta luka Padahkan Tonton Kau hampas cintaku Sehingga Aku Tidak 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 Sayang Panas Tidak Bagaimana Tidak Dia berjumpa Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton